Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Chelsea Christiani dan nekan saya Zulvanur Fakria Dalam acara Salam Pramuka Edisi Minggu 19 Desember 2021 Bukan lagi masker ya Bikin buka masker ya Iya Sama sore kak Sore Boleh kak perkenalkan diri kakak? Oh saya Nini Nelayani Biasa dipanggil Kak Ninin Di Kuaran Bogor Tengah Jabatan saya adalah Sebelumnya yang demusioner ya Jabatan saya adalah waka Organisasi dan hukum Oke Boleh kak minta laporannya menik kegiatan musyawarah ke 10 ini? Hari ini? Iya Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini berjalan dengan tertib Belancar didukung oleh semua Gudep yang ada di Kuaran Bogor Tengah Saya, kami para panitia betul-betul tidak menyangka Karena kan Di saat-saat di bulan Desember yang kesibukannya luar biasa Kebetulan hari ini hari Minggu juga Tapi Alhamdulillah Dari 94 Gudep yang ada di Bogor Tengah Terakhir tadi 45 Gudep yang hadir terakhir tadi Baik Kak Mabigus maupun Kak Gudep atau pembina yang mewakili Pendapat Kakak mengenai ketua Kuaran yang baru seperti apa? Oh asik Pasti asik Kan kalau kita dalam berorganisasi itu kan yang dibutuhkan kenyamanan Kak Aida itu track recordnya bagus ya Jadi beliau sudah berkiprah di Kuarda Berkiprah juga di Kuarcap Jadi kami tahu betul seperti apa sepak terjang beliau di organisasi Gerakan Pramuka ini Dan kami bersyukur ya Sebetulnya kan ini kan kegiatan sudah disonding itu dari bulan September, Oktober sudah kita sonding Adakah yang mau mendaftar gitu Ada yang mendaftar bersedia menjadi balon lalu membutuhkan diri kembali gitu karena mengingat kesibukan Sahap Kak Aida itu mendaftar sampai di detik-detik terakhir Beliau mendaftar untuk menjadi ketua Kuaran dan Alhamdulillah hari ini beliau didukung Oleh sebagian besar mayoritas yang hadir hari ini itu mendukung Kak Aida Oke Pendapat Kakak untuk Purna Ketua Kuaran di Bogor Tengah seperti apa? Harus yang memiliki yang visioner Jadi beliau harus memiliki pandangan jauh ke depan Insya Allah Kami selalu membumi ya di Kuaran Bogor Tengah ini Kerja juga bahu-membahu Terasa berat Karena walau bagaimanapun Kuaran Bogor Tengah itu letakkan di tengah ya Pasti dilihat kuarcap juga kantornya ada di Bogor Tengah Jadi mau tidak mau suka tidak suka Kuaran Bogor Tengah itu pasti dilihat oleh seluruh kuaran di kota Bogor Jadi tentu saja ketua kuarannya itu harus yang bersemangat yang jelas Kemudian visioner, kemudian tangguh Semua sifat yang ada di seorang pengguna pramuka itu seharusnya ada di beliau Karena nanti beliau akan menjadi pemimpin kami para pengurus di Kuaran Bogor Tengah Terakhir kak, boleh minta pesan atau kesan kakak untuk kurna ketua kuartir hanting yang lama ini Terima kasih kak Tri Katri, luar biasa Selama tahun 2016 sampai 2021 5 tahun Kakak sudah memimpin kami, membimbing kami Memotivasi kami Luar biasa Kami doakan semua yang kakak lakukan untuk Kuaran Bogor Tengah Itu menjadi disatat sebagai amal soleh kakak nanti di yaungan hisap Kakak sehat selalu, selalu jaga kesehatan dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta Selamat beristirahat setelah menjadi ketua kuaran Tapi kakak tetap harus berkiprah di gerakan pramuka Halo selamat sore kak Tri Selamat sore Boleh kak perkenalkan diri kakak? Saya nama Bukat ya Nama Tri Wajir Ahmad, Kuaran Bogor Tengah Harge 2017-2021 Boleh kak ceritakan gimana nih pendapat kakak meniap kegiatan nusyawara ini kak? Kegiatan ini cukup sukses, lancar, didukung oleh seluruh Mabibus yang ada di Bogor Tengah Oke, pendapat kakak memiliki ketua ranting periode tahun ini gimana kak? Untuk tahun ini untuk ketua yang terpilih ya Iya yang terpilih Makanya beliau punya prospeknya Karena dia itu sudah cukup berpengalaman di pramuka Dia yang berpengalaman di kuartir capa dan kuartir daerah Karena saya tidak cukup di apa ya, tidak dirakuan lagi untuk sebab kerja beliau Saya yakin Bogor Tengah akan lebih baik lagi Oke, boleh kakak ceritakan pengalamanmu? Harapan kakak selama menjadi kak kewaran Bogor Tengah ini kak? Pengalaman saya selama lima tahun ya pasti namanya ada suka-suka banyak Tapi saya sangat menikmati dengan para pengurus Mereka sangat loyal Sehingga seluruh program yang sudah kami rencanakan itu 90% terencana Harapan kakak kedepannya untuk Bogor Tengah seperti apa kak? Untuk Bogor Tengah saya yakin akan menjadi kewaran terbaik di kuasa kota Bogor nanti Saya yakin dengan itu Semoga sukses terus ya kak ya Iya Selamat sore kak Selamat sore kak Selamat sore kak Boleh kak perkenalkan diri kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saya Aida Wati Sebagai ketua kewaran gerakan Pramuka Bogor Tengah Tahun 2022-2024 yang baru saja terpilih Oke Bolehkah minta laporannya menikmati kegiatan ini seperti apa mendapat kakak? Ya kegiatan ini tadi pagi dimulai sejak pukul 7.30 pagi Berakhir sampai jam 12.30 ini Alhamdulillah itu kita ikuti dengan tertib dari beberapa rangkaian kegiatan Ada sidang pleno 1, 2, 3, 4 dan 5 sampai penutup ya Semua berjalan tertib karena memang dihadiri oleh berbagai macam gugus depan Dari tingkat SD, pangkalan SD, pangkalan SMP, dan juga pangkalan SMA, SMK Saya sangat berterima kasih kepada semua peserta yang memang sejak awal kegiatan sampai berakhir itu semuanya tenang dan mengikuti dengan tertib Oke, yang menjalankan diri menjadi kak ketua kuaran yang baru ini, kak Aida dan kak Tris saja ya kak ya? Ya betul Apa motivasi kakak untuk menjalankan diri ini? Ya pertama motivasi itu karena terdorong oleh bagaimana kita ingin meningkatkan kualitas pramuka ya khususnya di kuaran Bogor Tengah ini Sehingga pada saat saya mencalonkan salah satu motivasinya adalah bagaimana ingin mengembangkan kegiatan-kegiatan pramukaan yang ada Tidak hanya di gugus depan tapi juga bagaimana di kuaran Bogor Tengah ini menjadi satu kuaran yang nanti memiliki kuaran yang berprestasi, terdepan ya Jadi kalau kita tidak ikut masuk ke dalamnya kan kita mungkin hanya sebagai pengikut tapi kalau sekarang kita bisa melakukan program-program itu bersama dengan para pengurus Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk lebih baik seperti itu Oke, perasaan kakak setelah terpilih menjadi ketua kuaran yang baru seperti apa kak? Bisa telah menceritakan Sebetulnya saya tidak menyangka ya, betul karena saya disandingkan dengan Kak Tri selaku ketua kuaran dari 2017 sampai 2021 Nah beliau kan memang luar biasa dedikasinya, kerjasama yang sudah terjalin dengan tim beliau di kuaran Bogor Tengah Saya berharap beliau tadinya yang menjadi ketua kuaran tetapi ya kita tidak tahu ya karena para peserta ini mengikuti bahwa musawarah kuaran ini memilih saya ya Alhamdulillah saya juga merasa senang ya Oke, nanti ke depannya ini di Bogor Tengah bakal ada kegiatan dekat-dekat ini enggak kak? Kita pertama yang paling dekat lagi adalah menentukan bersama tim formatur ya Tadi sebagai PR dalam satu bulan awal ini kita akan membentuk tim untuk menjadi pengurus kuaran Jadi ada tim formatur sudah terbentuk, LPK sudah terbentuk Maka rancangannya adalah membentuk kepengurusan kuaran Bogor Tengah, Gerakan Pramuka Bogor Tengah, Masa Bakti 2022-2024 Nah ini kan harus berdiskusi dan intens dan berikutnya kita akan melihat di program kerja yang tadi sudah disusun oleh para komisi ya Dari komisi A sampai dengan komisi D itu yang akan kita prioritaskan di bulan awal tahun 2022 itu Apa yang menjadi prioritas itu nanti akan kita laksanakan seperti itu Terakhir, harapan kakak kedepannya seperti apa? Ya harapan alhamdulillah ya pertama ingin kuaran Bogor Tengah memiliki satu pramuka yang memang profesional Baik di peminanya maupun peserta didiknya dan juga kegiatan-kegiatan yang variatif ya Yang kreatif, yang inovatif sehingga bisa membawa kuaran Bogor Tengah ini menjadi kuaran Bogor yang terdepan ya Yang bisa menjuara lah dalam setiap kegiatan seperti itu terbaik Mudah-mudahan kan itu harapan ya Dan bisa berkolaborasi dengan seluruh pembina pramuka yang ada di kuaran Bogor Tengah Selamat kak Eda atas sepilih menjadi kakak Terima kasih kak Salam pramuka Salam Selamat sore kak Selamat sore Baik, nama saya Surya Dinata SPD Dipanggil Kak Nata Kegiatan musran hari ini cukup luar biasa Sangat bagus, sangat mendidik Semuanya transparan Dan pesertanya pun luar biasa Mereka menunjukkan dedikasinya Dan kecintaannya terhadap pramuka Oke Pendapat kakak mengenai kakkuaran yang baru ini seperti apa kak? Menurut saya pribadi Kak Eda itu cukup luar biasa pengalamannya Baik itu di kuaran maupun kuarcap Juga kuarda Beliau sangat mumpuni Dalam hal kepramukaan Mudah-mudahan kedepannya Kak Eda ini Lebih baik Tentunya Dalam hal komunikasi Harapan kakak ke depannya seperti apa untuk pramuka Harapan kedepannya Saya berharap Semoga Pramuka Ranting Kota Bogor Tengah khususnya Lebih baik Lebih maju Dan lebih semangat lagi Untuk mendukung Bapak gubernur Yakni Jabat juara Jadi diharapkan Nanti Pramuka Kecamatan Bogor Tengah Juara Terima kasih kak Ya sama-sama Salam Pramuka Sebelumnya perkenakan nama saya Muhammad Iqbal dari TV Pramuka kak Ya siap Sebelumnya boleh memperkenakan diri kakak terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Nama kakak Sugeng Malikul Bahri Kamabikus SJT Zaid Bin Sabit Keluaran Curug Bogor Barat Kota Bogor Kak kalau boleh tahu nama acara ini apa ya kak? Acara ini adalah KMD Siaga Mandiri SJT Zaid Bin Sabit Kalau hari ini materi apa saja yang akan diberikan kak di acara ini? Alhamdulillah untuk hari ini Acara atau materi yang disampaikan Oleh kakak pelatih adalah Tentang bagaimana upacara siaga Kemudian PBB Dan kegiatan-kegiatan yang menarik di Pelatihan di siaga Acara ini dikhususkan untuk siapa saja ya kak? Acara ini dikhususkan untuk peserta KMD Siaga Mandiri Khususan kepada Para pembina SJT Zaid Bin Sabit Dan ada juga 4 pembina dari luar sekolah SJT Zaid Bin Sabit Kau bisa tolong memberikan pendapat kak untuk kedepannya seperti apa? Insya Allah dengan kegiatan KMD Mandiri Siaga SJT Zaid Bin Sabit Diharapkan SJT Zaid Bin Sabit menjadi Pangkalan Jalan Pramuka SIT yang tergiat Menjadi teladan dan insya Allah siap mencetak Pramuka-pramuka yang hebat Yang siap memimpin masa depan Terima kasih kak atas waktunya Terima kasih kepada kakak-kakak dari TV Pramuka Semoga sukses selalu Salam dari seluruh panitia KMD Pelatih dan peserta KMD Siaga Mandiri SJT Zaid Bin Sabit Sukses selalu Dan jaya TV Pramuka Kuarcap Kota Begur Salam Pramuka Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi dan semuanya Salam Pramuka Nama saya Muhammad Mustari SPD MPD Korp Pelatih Pustilacap Kuarcap Kota Begur Sekarang sedang melaksanakan KMD Golongan Siaga Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Zaid Bin Sabit Kuartir Ranting Bogor Barat Kuarcap Kota Begur KMD ini dilaksanakan Dimulai pada tanggal 30 November Berakhir nanti besok Tanggal 15 Desember 2015 Dengan jeda satu minggu libur kemarin Kegiatan ini Dikolaborsikan antara ruangan Dan di lapangan Indoor dan outdoor Sekarang sedang berlangsung Kegiatan di lapangan Dengan pelatih dari korp Pelatih Pembina Pramuka Kuarcap Kota Begur Yang tergabung di Pusdiklacap Kota Begur Harapan Dalam pelaksana ini Semakin banyak Pembina-pembina Pramuka Dikudor Yang berkualitas Serta bermutu Dan mereka Tahu Untuk foksi Serta aturan-aturan Dalam membina Pramuka Kota Begur Baik dari Gubernur Membina golongan siaga Penggalang Penenggak Dan selanjutnya Karena Dengan Berlakunya Eks sekolah wajib Pendidikan keperamukaan Dengan Permen nomor 63 Maka Selayaknya Para pembina Pramuka Itu Membina Melalui Jalur Kursus Mahir Pembina Tingkat dasar Terlebih dahulu Agar Pembinaan Pramuka Di Kota Begur Baik Golongan siaga Penggalang Penegak Maupun pandega Tidak keluar dari Koridor-koridor Yang Atau aturan-aturan Yang tercantum Dalam SISDiKLAT Atau SISDiKLATNAS Itu Pada Nomor 048 Begitu Barangkali yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan KMD ini Berjalan dengan Selamat dan lancar Serta Menghasilkan Pembina-pembina Yang berkualitas Untuk kemajuan Pramuka Kwarcap Kota Begur Pada khususnya Dan Pramuka Indonesia Pada umumnya Salam Pramuka Pramuka tetap Jaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Alhamdulillah Hari ini Kita berjumpa lagi Dengan Kak Adi Priyatna Salah satu Pembina di pangkalan SDT Jadu Sabit Hari ini Dan tujuh hari yang kemarin Kita sudah Atau sedang Melakukan kegiatan Kursus Mahir Dasar Mandiri Di pangkalan SDT Jadu Sabit Hari ini Dan besok Adalah hari terakhir Untuk kursus Mahir Dasar Harapannya Dengan kegiatan ini Pembina yang ada di pangkalan SDT Jadu Sabit Bisa membina Mendidik Serta membangun Generasi Pramuka Siaga Menjadi Hari ini Pramuka Dan masa depan Adalah pemimpin Itu saja mungkin Harapannya Dari kami Sebagai penelitian Serta pembina Untuk kakak-kakak yang sedang Di Atau mengikuti Kursus Mahir Dasar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Nama Saya Menjutaan KMD Selamat Kepala Dinas Kepala Bukur Untuk pertanyaan Kepala Bagaimana Kegiatan Penutupan Acara Hari ini Kepala Penutupan KMD Kepala 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 Mau diulas Kembali Seperti Yang Dulu-dulu Pak bagaimana sasaran untuk ke depan itu sepertinya untuk siapa dan tunjuannya yang cukup tentunya kami beri sesuai dengan saya ingin saya ingin mengikuti nomor-nomor kita tentang perangunkaan itu maka ekstratur wajib bahwa jelasan tentunya harapannya untuk mendapatkan pendidikan dan latihan dari kesingkatan kepada Bogor mereka dapat menangani dan dapat menjalankan kegiatan keperangukaan sesuai dengan aturan yang ada di dalam undang-undang keperangukaan dan akhirnya di KDIMP kembang terima kasih atas waktunya segitu saja kekanyian dari kami selam perangukaan oke teman-teman cukup sampai disini selam peranguka minggu ini saya Zulfan Lufardia dan akan saya Chelsea Kristiani pamit undur diri salam perangukaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati